Hai guys welcome back to my channel Dewi Komala Sari di Denmark Selamat pagi Oh ya guys Pagi ini membeli sesuatu dan pada saat saya menghadapi liburan di sana Bukannya hilang terbawa pada saat waktu saya ngasih sedikit rezeki yang saya punya Dan terbawa kepada pengemis di pinggir jalan di negara France Saya ingin hari ini ke saya mau kesana tapi sebelumnya saya mau makan duk memandu dulu memakan sarapan pagi dulu kutik seruan kau keseruan saya hari ini Hai guys back to my channel sarapan pagi saya saya mau sarapan pagi roti dan saya mau minum teh Sekarang saya mau campur dengan madu setelah saya kasih keju Saya mau makan di meja makan yang tengah Cuaca di luar hari ini mendung belum muncul cahaya mataharinya sebenarnya waktu liburan ini saya ada waktu pengen berkunjung ke rumah teman tapi saya soalnya saya libur Mempunyai liburan sedangkan teman nggak punya liburan jadi percuma juga Kecuali kalau temannya sama-sama libur baru enak Ya udah terpaksa menikmati liburan sendirian saya sekarang masih ada sisa liburan saya harus menikmati hari ini hari ini dingin sekali makanya saya pakai sweater yuk teman-teman waktunya kita makan Hai dan untuk teman-teman yang sudah mulai beraktifitas sebelum beraktifitas jangan lupa makan terdahulu hai guys back to my channel seperti saya bilang sebelumnya saya ingin keluar rumah saya mau belanja atau beli barang yang karena saya sangat-sangat suka sekali dengan barang tersebut makanya saya pengen meluncur ke sana membelinya kembali saya juga ingin memperlihatkan kepada kalian semua indahan di kota Herning dimana saya tinggal saat ini ikuti keseruan saya hari ini begitu pula saat saya membeli barang tersebut seperti apa sih barang tersebut nah nanti kalian akan lihat sendiri nanti saya akan mengajak kalian tidak dengan berkendaraan mobil tapi saya akan bersepeda ria keindahan kota Herning sekarang saya siap mau berangkat sekarang saya mau pakai jaket dulu karena cuacanya sekarang mulai dingin ya sekarang saya mau pakai jaket dulu dan pakai kaos kaki mudah-mudahan tidak ada turun hujan jadi tak apa-apa sih tak perlu dikhawatirkan saya juga mempersiapkan sarung tangan saya daripada saya nanti tiba-tiba kedinginan karena di luar ada sedikit hembusan angin dalam keadaan cuaca yang dingin seperti ini tetap akan dingin biarpun ada angin apalagi tambah dingin saya siapkan aja di jaket saya garis sudah siap dengan tas saya minuman saya kacamata saya tinggal memakai sepatu sepatu oke sekarang saya cari sepatu saya di belakang di pintu keluar dari belakang sekarang mati lampu menghemat listrik saya liburan ini kayaknya saya udah nambah lagi kilauan badan saya jadi itu saya jalan sebentar aja udah ngos-ngosan oh iya saya lupa mau ngambil kunci sepeda saya serta kunci rumah itu sekalian kunci locker saya itu jadi satu ini dia udah kayak juru kunci kebanyakan kunci di tangan saya mau ambil sepeda saya karena saya taruh di gudang wah segernya sepertinya hujannya rintik-rintik sedikit lembut bismillah kita jalan-jalan ya guys ini ini tempat tinggal kami dan di seberangnya itu tempat kerja suami saya ini adalah gudang tempat sepedanya saya kendaraan VIP saya kalau bekerja selama belum punya sim kita berang jalan-jalan kunci garasi dulu kunci dulu sudah dikunci waw 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 sekalian keluar dari area rumah saya bersepeda sekarang ini saya tinggalnya di countryside tapi sebenarnya tidak terlalu jauh tapi kalian masih bisa ngeliat keindahan di kota Herning ini masih daerah Hammerum sebenarnya masuk wilayah Herning juga ini tetangga saya rumahnya segar ini daerah sekitar rumah kami itu tadi tetangga kami rumahnya disitu kalau orang seperti vlog saya yang sebelumnya mungkin yang sudah lama itu pertama kali apa yang kedua itu saya sudah cerita orang yang tinggal di countryside rumahnya itu tidak berdekatan seperti orang yang ditinggal di dalam kota orang yang tinggal di countryside itu rumahnya jaraknya 500-600 meter bahkan bisa lebih tapi bukan berarti kita tidak bisa saling mengenal saling siratu rahmi kita tetap masih bisa akan berusaha secepat mungkin agar tidak datang turun hujan dengan deras karena saya tidak pakai jas hujan inilah inilah keindahan kota di mana saya tinggal wilayah Herning saya hari ini mau keluar karena saya bosan di rumah ini ketemu tetangga lagi yang kedua rumahnya saling berjauhan ini masuk wilayah tetangga saya yang berikutnya untuk sementara ini saya tidak tahu ya sampai kapan ya bersepeda ria tapi saya sedang berusaha berjuang untuk mendapatkan sim mobil karena sangat penting juga jauh insya Allah saya akan mendapatkan sim secepatnya amin ini jalannya akan ancak saya harus turun dari sepeda lihat jalannya agak naik ini jalan besar tapi saya belum sampai di jalan besar yang saya maksud ini ini di batas keluarnya wilayah saya aku saya harus menyebrang menangka jembatan ini ke wilayah seberang saya kadang kalau tidak bersama suami keluarnya yang pakai sepeda atau jalan kaki kemana-mana pokoknya menggunakan transportasi umum ini lumayan jauh ini kalau jalan kaki berapa kilo lebih dari satu kilo dua kilo lebih nah ini ketemu orang yang tinggal agak sedikit jauh dari rumah kami tinggal di sini lihat ada kuda kita harus tengok kanan-kiri ini saya nyebrang ke sini ini jalan yang selalu saya lalui bersepeda jika bekerja seperti itu juga nanti saat melihat kota Herning ini jalan yang saya lalui bersepeda juga sama untuk menuju tempat kerja tapi saya tidak akan menunjukkan mungkin nanti saya akan tunjukkan kalau pas lewat orang yang tinggal di wilayah sini di rumah ini dempet agak dekat mau keluar countryside sepi sebagian orang di sini warga di sini bulan ini masih ada yang masih menikmati liburan dan ada yang belum kembali ke Denmark jadi ini salah satu tempat penginapan lokal pemiliknya orang Jepang nikah atau ya nikah apa enggak yang jelas ownernya itu orang Jepang salah satunya pasangannya mungkin orang Danish orang Denmark saya sudah mau dekat di jalan raya besar jadi saya nyebrang saya harus hati-hati ini saya lewat jalur kereta ini wilayah Hamrum ini tempat supermarket terdekat rumah Hamrum wilayah Hamrum itu dia namanya Brooks ini supermarket dekat rumah kami ini adalah toko barang bekas seberang dan itu ada toko roti dekat rumah kami ini salah satu supermarket yang lain terdekat rumah juga tapi namanya lain namanya fakta nah ini dekat saya ini ada salah satu rumah Panti Jompo terdekat di wilayah rumah saya ini dia yang ada parkir-parkir mobil tuh 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 yang ada bendera itu rumah Panti Jompo ini salah satu sekolah agrokultur atau sekolah yang di bidang tanian yang ingin orang bekerja di pertanian di sekolah itu dan itu salah satu tempat sekolah kursus kita menjadi atlet penumbang kuda ini sekolah umum di wilayah kami ini wilayah kota Herning dan memasuki wilayah pabrik atau perusahaan besar di Herning ini macam-macam jenis perusahaan yang berada di tempat atau wilayah ini itu tubuh berwarna adanya di Bundaran dan dan dekat tubuh itu berseberangnya itu ada salah satu museum museum Herning nanti saya akan tunjukkan juga ini museum di Herning salah satu wilayah Herning ini salah satu tubuh yang berada di Herning dengan tindakan warna-warnanya nah kalau kita lurus ke sana itu lewati tubuh tersebut kita menuju ketengah kota Herning kita ke Herning aja dulu ya guys ini salah satu tempat hiburan salah satu di kota Herning namanya rumah apa nama bahasa dan Indonesia rumah rumah kayak segini rumah hantu dari tengah kota Herning itu salah satu toko juga yang jual pernak-pernik urusan rumah dan ini salah satu toko metal dan salah satu yang atlet rider house atau temunggang sudah dijual di sana sana pusatnya kota belanja atau malnya di Herning ada dua tempat yang paling enak di sebenarnya di Herning Center kalau yang satunya namanya Bilka dan ini sebelah saya kalian bisa lihat itu belakangan itu adalah toko jual mainan anak-anak ini layaknya sebelah kanan saya pusat perbelanjaannya salah satunya adalah Bilka nanti yang sebelahnya lagi tetangganya itu adalah Herning Center nanti saya maunya ke Herning Center ini wilayah mall terbesar di Herning namanya Herning Center ini adalah Herning Center dan ini kesini saya akan kesini ini namanya Herning Center ya itu wilayah Herning sekarang saya kesini itu di atasnya itu ada sekolah bahasa Deniz atau bahasa Denmark dulu tahun 2018 saya selesai dari sekolah bahasa Deniz disini di atas masuk dalam Herning Center mall oke guys back to my channel ini sekarang kita di dalam mall Herning Center ini toko nya sudah mau dekat dimana saya barang yang sama waktu itu hilang itu namanya toko nya disana sudah dikat sebelah kiri saya hi guys thank you my channel tadi saya sudah beli barang yang saya inginkan ini barang yang telah hilang dulu sudah saya beli kembali ini saya masih dikutulah 100 eh masih 100 ini ada blue ini masih max ini masih 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 melihat-lihat barang dulu itu harus biasa untuk kumpuan saya saya tidak terlalu banyak karena ada ke 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 masuk ke tokonya dulu guys bayar guys ini salah satu tempat makan siang saya kalau datang ke herning center kinesis cafe saya mau makan siang di sini nanti saya lanjutkan ya guys itu menunya berhacem-hacem bisa dipilih-pilih mana yang disuka nanti akan beda box harganya beda-beda eh simple makanannya saya mau pilih yang nggak boknya kecil kalau menunya lanjutnya coklat kola coklat kola saya lihat ini banyak pilihan ini yang ini 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 Oksakul konser Sosos Lila glass cola Sosos Hai guys, kembali ke channel saya Sekarang saya sudah dapat makanan siang saya Untuk liburan Saya banyak menghabiskan Uang Tapi tidak apa-apa Uang segitu sedikit Karena saya Sudah 2 tahun tidak ambil liburan Jadi sekaligus sekarang Sekaligus 2 tahun ini Hai guys Tadi saya sudah selesai Makan siang Sekarang saya Mau beli Satu hal lagi Vitamin D Yaitu Vitamin D Ketar masih Di Ketar masih ini Dan Saya mau kesana Dulu Hai guys Tadi saya sudah Membeli Vitamin D Di 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 Farmasul Tersebut Namanya Untuk Untuk Atas Karena Musim dinginnya Sudah mau datang Yang saya tidak Nah Nah Nanti saya beli kita Kembali Habis 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 Kembali Mudah-mudahan Di luar sana Tidak hujan Sepertinya Masih hujan Hai Hai guys Back to my channel Sepertinya Saya harus tetap jalan Kalau tidak jalan Kelamaan Di sini Kita keluar Di sebelahnya Pintunya yang satu ini Nah Itu dia sepeda saya Ini 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 sekolah saya Pintunya Sekolahnya Sekolahnya Ada di atas So guys Puntungan saya sudah Selesai Belanja Apa yang saya butuhkan Di Mall Herning Center Ini Kita Nyari Jalan Kotong ini Nanti Lewat Jembatan 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 Antara Hermin Dan Bilka Supermarket Bilka Maksudnya Yang besar Kita akan muncul ke sana Ini Masih Wilayah Herning Center Jum Masih di sini Di sana Adalah Kita akan Jalan Pertama Jembatan Ke Bilka Jalan Singkat Otong Jalan Potong Tari Tari Stare Terus Ke Sini Terus Itu Bilka Mall Juga Sekarang ini hari-hari jauhnya Herning Center. Sekarang kita menuju arah pulang tapi sekaligus ke arah museum yang ingin saya tunjukkan kepada kalian. Salah satu museum yang ada di Herning. Bisa sama-sama jalan. Hujan semakin beras. Tadi waktu kita berangkat tidak beras. Sekarang kita menuju arah pulang tapi ke museum dulu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!